Selamat sore, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini, sore ini Maspor ada di Salatiga, Jawa Tengah lagi. Kenapa? Karena Maspor mau melihat kalau di kota Salatiga ini, kalau kita ngabugurit, kalau kita mau cari-cari makanan dan minuman untuk berbuka puasa di mana, enggak taunya saya menemukan di lokasi ini. Di mana itu? Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purnomo Gika. Hari ini hari Sabtu pada tanggal 17 April 2021, saya berada di kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan hari ini sudah menunjukkan pukul 4 sore, sehingga saya mencoba mencari tempat orang berjualan untuk persiapan berbuka puasa. Tujuannya saya mencari lokasi di pusat kota Salatiga, yaitu yang berada di sekitaran patung Jenderal Sudirman Salatiga. Di lokasi ini ada dua jalan utama, yaitu Jalan Nasional dan Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa pedagang melakukan perjualan di lokasi ini, namun pengamatan kami di Jalan Jenderal Sudirman lebih banyak orang berjualannya. Pedagang di sini menjual berbagai macam makanan dan minuman. Untuk minuman terdiri dari es buah, es cendol, es teler, dan es wong solur, serta minuman lainnya. Untuk makanan, ada makanan berat dan makanan ringan, yaitu ada gorengan, ada cejanan pasar, ada sempolan, dan aneka bubur, serta ada kudeg. Yang menarik perhatian saya adalah ada yang berjualan kurita bakar dan cumi bakar. Akhirnya saya mencoba untuk membeli beberapa makanan di sini. Yang pertama saya datangin adalah kudeg Jogja. Sama ya bu, sama telur aja. Iya. Tapi tubuhnya bakar. Siap, mengerti bu. Budaya antri ya kan? Iya bu, tenang aja bu. Sip. Jadi ada kudegnya, ada krecek, ada telur. Sip. Sip. Ada daun pepaya. Mantul ya pak? Iya. Sebenarnya taun pepaya gak nyambung ya pak? Iya, makanya saya agak bingung. Dalam satu porsi kudeg Jogja ini terdiri dari nasi, kudeg, krecek, telur bebek, dan diberikan kuah. Yang menarik perhatian saya adalah di sini diberikan daun pepaya. Satu porsinya menurut saya sudah cukup dan ini saya sedang puasa seperti ini tambah ngiler untuk segera menikmatinya. Harga gudeg Jogja di sini satu porsi 13 ribu rupiah. Menu lainnya yang dijual ada gorengan, ada tahu, tempe, kemudian ada sambal goreng krecek. Kemudian saya berpindah ke tempat pedagang minuman. Pedagang minuman di sini ada beberapa tempat, namun saya memilih pedagang yang berada lokasinya di tengah-tengah. Minuman yang dijual di sini ada banyak sekali macamnya, yaitu ada cola, ada es jeli, ada es campur, ada koktel, es pisang hijau, dan bubur sungsum. Hari ini saya mencoba membeli tiga macam, yaitu ada bubur, ada cola, dan es jeli. Harga satu cup-nya atau satu gelasnya adalah 5 ribu rupiah. Terakhir saya mencoba membeli makanan lainnya, yaitu pentol dan salad. Penjualnya ini adalah beberapa mahasiswi dari perguran tinggi yang ada di kota Salatiga. Harga untuk pentol adalah 10 ribu rupiah dan saladnya 12 ribu rupiah. Setelah membeli makanan dan minuman di sini, akhirnya saya kembali ke tempat parkir dan menuju ke rumah. Menurut kami ini mungkin masih awal bulan puasa, sehingga penjualnya belum begitu banyak. Para pedagang di sini berjualan dari pukul 3 sore sampai dengan habis mahrim. Bagi teman-teman yang berada di Salatiga dan sekitarnya, apabila Anda mau mengabuburit atau maupun mencari makanan dan minuman untuk berbuka puasa, silakan datang di lokasi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.